Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, buka suara terkait kontroversi film dokumenter Dirty Food yang dirilis pada masa tenang pemilu. Gibran mengaku belum menonton film tersebut dan meminta jika ada kecurangan pilpres agar dilaporkan. Wali Kota Solo sekaligus calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka buka suara terkait kontroversi film dokumenter berjudul Dirty Food yang dirilis pada minggu 11 Februari. Film tersebut berisi dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Saat ditemui, diselak aktivitasnya sebagai Wali Kota Solo meninjau pembangunan rumah tak layak huni pada Senin 12 Februari. Cawapres nomor urut 2 itu mengaku belum menonton film tersebut. Gibran menyebut jika ada temuan kecurangan untuk segera dibuktikan dan dilaporkan. Saya belum nonton, makasih ya untuk masukannya. Dari beberapa yang ditandakan banyak memarahkan kecurangan lu juga. Ya kalau ada kecurangan silahkan nanti dibuktikan, dilaporkan sih. Merasa dirudukan nggak sih mas? Saya belum nonton, ya biasa. Saya punya pesan sederhana. Film dokumenter Dirty Food mengupas soal dugaan potensi kecurangan dalam proses pemilu Pilpres 2024. Film itu ditayangkan perdana melalui kanal rumah produksi Watchdog. Di YouTube pada 11 Februari 2024 pukul 11 siang, bertepatan hari pertama masa tenang pemilu. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, kantor berita antara, mewartagan. Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati,